harumannya masya Allah ini walop tolin ini juga walop tolin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Malikul Amin kali ini saya akan membuat konten sesi ijib-ijib makanan apa yang kita ijib di pemirsa saya saat ini saya posisi ada di pulau Madura saya akan mencicipi salah satu destinasi wisata kuliner khas Madura yaitu Soto Madura seperti apa Soto Madura apakah seperti Soto Makassar, Soto Betawi Soto Betawi Soto Jawa, kalau Soto Betawi kan biasanya pakai kepala kambing kalau Soto Madura menggunakan daging dan babat untuk mengetahui keanekaragaman kuliner khas Nusantara dari berbagai macam Soto dari daerah maka langsung aja mari kita simak Soto Madura Soto Madura let's go oke para pencinta ijib-ijib kali ini saya ada di kecamatan kuanyar kabatan bangkalan Madura tentunya saya tidak mesiasiakan kesempatan ini untuk ijib-ijib Soto khas Madura ini sangat khas mas pemirsa gerobak tempat penjualnya juga masih menggunakan gerobak model lama dan masaknya itu pakai aram pemirsa pakai kayu bakar pakai aram jadi rasa sedapnya itu begitu terasa ini saya sudah memesan tiga porsi untuk keluarga saya kalau pemirsa disini pasti juga saya pesankan hahaha ini pemirsa untuk umiknya sedang melayani pesanan saya ini ada telur ada daging ada babat campur jadi satu pemirsa tentunya pasti sedap ini pesanan saya sudah siap saya sentap pemirsa oke mari kita lihat isinya ini telur ada seletri ada babat ini babat ini ada daging yang jelas dagingnya sangat empuk ini babat dalam penyajiannya dipisah dengan nasi jadi tetap terasa segar dan hangat oh iya pemirsa ini ada yang lupa ini wajib ini makan tanpa sambal seperti laki-laki tak bergumis hahaha walaupun ada sedikit gangguan asam lambung kalau ada sambal tetap saja sayangin karena pedas itu sensasinya luar biasa pemirsa ada juga yang lupa ini pemirsa kecap dan jeruk nipis saya dari kota Bojonegoro rata-rata masakan Bojonegoro cenderung manis karena katanya sih orangnya manis-manis manis dan gurih kalau Bojonegoro sedangkan untuk madura asin dan pedas ini jeruk nipisnya pemirsa ini biar tidak terasa enak dan biar ada sensasi segar pemirsa aneh kata ngantuk makan ini langsung mulai kecut gurih sedap manis jadi satu nanu nanu pemirsa coba kita santap seperti apa rasanya pemirsa harumannya Masya Allah luar biasa kita coba lagi masak itu adalah seni memadukan sebuah rasa dari beberapa rasa asingnya pas gurihnya pas ini saya coba jeruhnya dulu atau babatnya sangat empuk pemirsa sangat kurih pokoknya nggak nyesel nyoba ini kalau dari segi bumbu itu seperti kaldu kikil ini isinya daging babat ini untuk penyedap mungkin ada iga atau tulang atau ini tidak seperti penyedap ini mudah seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi madura itu masakannya cenderung asin dan rata-rata pecinta masakan yang punya sensasi asin petisnya asin dan sebagainya pedas pemirsa luar biasa rasanya mantap ini walau tolin ini juga walau tolin untung nggak dengan piringnya yang dimakan hehehe Alhamdulillah saatnya bayar habis 54.000 untuk empat porsi dengan minumnya pemirsa kalau rombongnya mengingatkan kita pada kaleles karavan sabi untuk pemirsa yang sedang berkunjung di pulau Madura jangan lupa mampir di rumah makan ini di di Kecamatan Kuanyar Kabupaten Bangkalan Madura Soto Madura Abah Holik atau Haji Holik untuk ancar-ancarnya atau tepatnya ada di depan SMP n1 Kecamatan Kuanyar ini SMP nya di seberang namanya ini warung atau rumah makannya pemirsa Alhamdulillah pemirsa sudah kenyang Terima kasih sudah berkenan menyimak hingga selesai jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti konten-konten icip-icip dan tutorial saya berikutnya terima kasih jangan lupa klik subscribe wassalamualaikum selamat menikmati